Tiba-tiba saya teringat cerita juga serial teman-teman Mas Diakrab Ini ada hubungannya dengan penderitaan Tiba-tiba saya ingat sayangnya slide-nya tidak ada Jadi kisah tentang perjalanan ke barat Ya teman-teman masih ingat ya Dengan ceritanya Kerlah Sakti Sun Kukong Ini di banyak referensi disebut bahwa Cerita perjalanan ke barat itu gambaran tentang perjalanan jiwanya manusia Bagaimana empat muridnya Biksu Tongmini menggambarkan hambatan-hambatan Dalam jiwa manusia yang sering mengganggu Yang sering melahirkan penderitaan Empat ini kan yang pertama Sun Kukong Yang kedua Patkai Ju Patkai Yang ketiga Wu Jing Yang asalnya siluman ikan Dan yang keempat Kuda Putihnya Ini kan empat muridnya Sebenarnya menggambarkan komposisi jiwa Dan juga karakter yang sering melahirkan penderitaan Kalau tidak dikelola dengan baik Sun Kukong ini menggambarkan Yang pribadi yang cerdas Terampil Cerdik Tapi sering kebablasan Sering membesarkan dirinya Mengalami superiority kompleks Merasa bisa mengatasi segalanya Kadang-kadang Tidak panjang pertimbangannya Karena dia merasa sudah pinter Sudah cerdik Sudah cerdas Ini cirinya Sun Kukong Sehingga dia sering kesulitan disini Mengbanggakan Keterampilan Dan Kecerdikan Serta kecerdasannya Orang yang mengalami seperti ini Juga nanti akan banyak Mengalami penderitaan Ya nanti Sun Kukong kan juga Mengalami banyak penderitaan Gara-gara ini Yang kedua Jum Pat Kai Kalau Pat Kai ini simbol Pribadi yang Fokus pada rasa Perasaan Sehingga dia nyari Enaknya sendiri Ingin nyaman Memanjakan hasrat Akhirnya apa? Dia mendapat banyak Penderitaan dari Bapernya dia Dari kemalasannya dia Dari rasa Ingin enaknya sendiri Jadi teman-teman Mungkin ada yang tipe Seperti Pat Kai ini Fokusnya pada perasaan Ingin enak Ingin nyaman Kadang-kadang Terus akhirnya jadi Baper Akhirnya Ingin enaknya sendiri Sehingga Tidak cuma dia menderita Tapi membuat orang Menderita Oke Quote yang paling terkenal Dari Pat Kai kan ya Teman-teman Apa ya Begitulah Cinta Deritanya Diada akhir Dia banyak Menderita Karena perasaannya Sendiri Nah itu ciri Orang tipe ini Ada tipe ketiga Wucing Wucing ini Tipe pribadi Yang patuh Kemudian Sungguh-sungguh Ingin menerjemahkan Ideal-ideal Norma-norma Ajaran-ajaran Dalam tindakan Hanya saja Tipe ini Kalau tidak dikontrol Juga sering Melahirkan Penderitaan Misalnya Jadi Tidak mandiri Ada ketergantungan Pada otoritas Jadi Kalau yang lain Bilang ke utara Yang benar Dia ke utara Yang lain lagi Bilang ke selatan Yang benar Dia akan ke selatan Ada lagi Kuda putih Kuda putih ini Simbolnya Semangat Simbolnya Kesetiaan Kekuatan Tapi Biasanya Kualitas ini Kalau tidak dikontrol Dengan baik Melahirkan Penderitaan Terburu-buru Tidak peka Mudah Terprovokasi Dan lain sebagainya Jadi Ini Tiba-tiba Saya ingat Cerita ini Bahwa Dari cerita ini Juga Yang pasti Dari tradisi Pemikiran timur Kelihatan Bahwa Ternyata Penderitaan Itu Lahir Dari Karakter Manusianya Bukan Dari Peristiwa Atau Lingkungan Sekelilingnya Dari